Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus dalam karung di kota Tegal, Jawa Tengah. Pelaku merupakan teman yang dikenal korban melalui media sosial dan ingin menguasai motor milik korban. Tim Resmob Satreskrim Polres Tegal, Kota akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di kelurahan pekauman kota Tegal, Jawa Tengah. Tugas menangkap pelaku di sebuah masjid di perumahan Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Pelaku terpaksa dihadiahi dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat ditangkap. Hasil pemeriksaan menyebutkan pelaku ialah Muhammad Jerry Agung, 25 tahun, sementara korban yakni Wandana, 25 tahun. Diketahui pelaku yang kenal dengan korban melalui media sosial ingin menguasai motor korban, hingga akhirnya membunuh dan membungkus jasad korban dengan karung lalu diikat talih. Saksis-saksis yang kemarin kita periksa, kita panggung lagi, karena saksis-saksis yang kemarin kan masih belum fokus ya. Korbannya siapa, pelakunya siapa, alhamdulillah sudah terungkap, yang dia juga korban selama ini ternyata dia melakukan pelaku. Bukan ada hubungan terkait LGBT atau apa ya? Nggak, 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 nggak. Mereka berteman di Facebook. Sementara pengen motornya korban. Oh, motor-motor pititin ya. Jadi dengan motor yang dipakai korban, dipakai ini, ya ini ya. Dari motor itu. Barang buktinya berarti cuma motor? Motor helm, handphone, tas isi ATM, segala macam punya korban. Dibunuhnya berarti di situ, Nen. Di rumah itu, Nen. Sebelumnya warga Jalan Duku Gang 1, Kota Tegal, Jawa Tengah, dikembarkan dengan penemuan jasad pria di sebuah rumah kosong milik seorang dokter. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Di latar belakangi rasa curiga, warga lain pun membuka gembok rumah dan mendapati sebuah karung berisi jasad. Polisi pun mengelar olah TKP dan mengevakuasi jasad ke rumah sakit untuk diatopsi. Terima kasih telah menonton!